Jurnalis Kompas TV Karima Anissa sudah bersiap dengan laporan langsung dari Rumah Duka Almarhum Desmond Mahesa di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Karima, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di Rumah Duka dan siapa saja yang telah melayat di Rumah Duka Almarhum Desmond Mahesa? Ya, suasana Rumah Duka pada siang ini dapat dilihat bahwa semakin siang semakin ramai. Memang hal ini dikarenakan Almarhum Desmond Mahesa, anggota Partai Garindra ini akan dimakamkan pada siang hari yang dimana Almarhum akan dimakamkan di Pemakaman Al-Hadhar, Karawang, Jawa Barat. Tetapi sebelum dari itu pihak Keluarga Mahesa mengatakan bahwa nanti sebelum jam 12 siang atau tepatnya sebelum zuhur nanti Desmond Mahesa akan disolatkan di Masjid Al-Falah di sekitar komplek perumahan yang ada di Pasar Minggu ini. Nah, dapat dilihat juga di sekitar saya memang semakin ramai dikunjungi oleh kerabat Almarhum Desmond Mahesa karena memang nanti sebelum beliau disolatkan di Masjid Al-Falah dan ini merupakan salah satu kesempatan untuk kerabat-kerabat Mahesa, Desmond Mahesa maksud saya untuk melihat Almarhum untuk yang terkait kalinya di Rumah Duka. Nah, selain itu juga tidak hanya didatangi oleh kerabat Desmond Mahesa tetapi juga dari tadi pagi sampai siang ini ada beberapa politisi yang turut mendatangi Rumah Duka seperti ada Prabowo, lalu juga ada Ganjar Peronowo sebagai Baca Pres ataupun Gubernur Jawa Tengah, lalu juga ada Ketum PDI Pebasara, selain itu juga ada Fari Hamzah ikut mendatangi Rumah Duka. Tidak hanya itu, Rizal Ramli bahkan mantan Menteri Keuangan turut mendatangi Rumah Duka dan juga Sekjen Gerinra itu sendiri yaitu Ahmad Muzani turut mendatangi Rumah Duka. Nah, untuk Almarhum Desmond itu sendiri terdapat memiliki beberapa keluhan sebelumnya sebelum beliau menutup usia pada hari ini. Nah, untuk kronologinya itu sendiri sebelumnya Almarhum Desmond sempat dirawat di Rumah Sakit Maya Pada karena beliau mengeluhkan sesak nafas dan juga beliau memiliki rewayat penyakit ginjal. Lalu setelah dirawat di Rumah Sakit Maya Pada, kondisi beliau sempat stabil dan juga keluar dari rumah sakit tetapi tidak lama dari itu. Baru saja tadi pagi ketika beliau dilarikan ke Rumah Sakit Maya Pada, tepatnya pukul 4 pagi tadi Desmond menutup usianya pada hari ini. Tentu saja sebelum Desmond dikenal sebagai politisi, Desmond merupakan seseorang yang sangat aktif organisasi dan juga merupakan salah satu aktivis dan juga orang yang aktif di lembaga bantuan hukum. Sebagaimana Desmond juga dikenal bahwa beliau merupakan salah satu aktivis korban penculikan pada tahun 1998. Tentu saja dengan tutup usianya Desmond pada hari ini membawa duka untuk kita semua khususnya untuk kerabat-kerabatnya yang telah bekerjasama dengan beliau dalam waktu yang cukup lama Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa dari Kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.